Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel psikologi Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan diagnosis multiaksial Diagnosis multiaksial Diagnosis ini merupakan sebuah metode yang digunakan atau sebuah pedoman yang digunakan untuk menegakkan diagnosis terhadap gangguan-gangguan jiwa Terutama diagnosis multiaksial ini menjadi buku pegangan bagi para psikolog dan psikiatris di seluruh dunia Dan diagnosis multiaksial ini saat ini merupakan pedoman diagnosis yang paling banyak digunakan di seluruh dunia Dengan singkatannya adalah DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Dasar dari pembuatan pedoman DSM ini berdasarkan model medis dan bersifat kategorikal Dikembangkan pertama kali oleh American Psychiatric Association pada tahun 1952 Tujuan dari dibuatnya diagnosis multiaksial ini adalah untuk menciptakan sebuah manual atau pedoman dalam mengklasifikasikan gangguan psikologis yang berguna untuk menegakkan diagnosis secara akurat Jadi pada tahun 1952 DSM 1 pertama kali dibuat Kemudian pada tahun 1968 DSM 1 dirivisi menjadi DSM 2 Dengan menambahkan beberapa kriteria terkait dengan gangguan-gangguan jiwa yang spesifik Pada tahun 1980 kemudian American Psychiatric Association merevisi dan mengeluarkan DSM 3 Kemudian dilanjutkan pada tahun 1987 dikeluarkan DSM 3 revision dan pada tahun 1994 DSM 4 diterbitkan untuk menggantikan DSM 3 R Kemudian pada tahun 2000 DSM 4 TR Diterbitkan untuk menggantikan DSM 4 sebelumnya Pembuatan DSM ini melalui beberapa tahap penyempurnaan sehingga menghasilkan seri DSM yang lebih reliable dan lebih valid Sehingga pada tahun 2011 DSM 5 diterbitkan untuk memperbaiki atau menambahkan hal-hal yang belum tercakup di dalam DSM 4 Terutama ada gangguan-gangguan yang terkait dengan perkembangan teknologi informasi misalnya gangguan game online addiction kecanduan game online Diagnosis multi-axis ini mengapakan diagnosis yang terdiri dari 5 aksis 5 aksis dimana aksis 1 itu mencakup semua gangguan psikologis selain gangguan kepribadian dan beratah dasi mental sementara aksis 2 ini mencakup gangguan-gangguan kepribadian dan gangguan retardasi mental atau gangguan belajar aksis 3 itu masuk ke dalam klasifikasi dari kondisi medis atau penyakit fisik aksis 4 terkait dengan masalah-masalah psikosial dan lingkungan dan aksis 5 merujuk pada global assessment of functioning kelima aksis ini digunakan untuk menyempurnakan keputusan penegakan diagnosis terhadap seorang klien dan pada penerapannya dianggap sementara aksis ini bisa menggambarkan secara lebih komprehensif hal-hal yang menjadi concern atau jadi masalah yang dihadapi oleh klien misalnya bisa saja seorang klien itu memiliki gangguan yang bersifat komorbid komorbid itu berarti dia memiliki lebih dari satu gangguan misalnya pada aksis 1 dia mengalami gangguan kepribadian sementara maaf pada aksis 1 dia mengalami gangguan depresi karena gangguan kepribadian itu masuk ke aksis 2 nah pada aksis 2 dia mengalami gangguan gangguan avoidance sehingga individu ini atau klien ini mengalami dua gangguan psikologi sekaligus ditambah lagi pada aksis 3 ternyata dia apa namanya memiliki penyakit medis misalnya hipertensi misalnya ya seperti itu pada aksis 4 bisa jadi dia juga mengalami gangguan psikosoial misalnya dia di PHK baru-baru ini dia di PHK oleh perusahaan nah pada aksis 5 kita mencoba untuk melakukan pengukuran secara global dari fungsi individu ya ya fungsi individu nah fungsi individu ini skor 1 untuk paling renah dan skor 100 untuk paling optimal semakin tinggi skor yang dimiliki individu maka artinya individu memiliki fungsi yang normal misalnya dia fungsinya 100 berarti dia secara keberfungsiannya sangat-sangat optimal sementara kalau nilai jadi GAF nya general assessment of functioning itu misalnya nilainya 50 berarti dia di di batas apa namanya borderline ya antara fungsi yang sangat optimal dan fungsi yang kurang optimal atau sangat-sangat rendah ya optimalnya seperti itu semakin kecil nilai GAF ini ya general assessment of function ini berarti menunjukkan semakin bergantungnya individu terhadap lingkungan misalnya pada gangguan retardasi mental berat nah ini akan mengakibatkan individu itu sulit untuk merawat dirinya sendiri misalnya dia tidak akan mampu untuk mandi sendiri makan sendiri karena dia harus apa berbaring ya mengalami disabilitas fisik yang berat sehingga mungkin nilai GAF nya berkisah antara 40 hingga 50 ini menunjukkan bahwa individu apa namanya mengalami fungsi yang sangat rendah nah guna dari diagnosis mutu aksis ini selain untuk tujuan agar penegakan diagnosis itu bisa dicapai dengan taraf realibilitas dan validitas yang tinggi juga berguna untuk apa namanya kesepahaman komunikasi antara antara expertnya gitu jadi misalnya seorang psikolog telah mendapatkan sebuah diagnosis pada seorang klien kemudian hasil diagnosis ini bisa dilihat oleh psikolog lain yang merujuk klien ini ke psikolog tersebut diarkan sekolahnya jadi diagnosis diagnosis ini membantu dalam mengkomunikasikan gangguan-gangguan yang diduga di alami oleh klien menjadi lebih jelas dan tidak mengalami mis mis pemahaman sehingga bisa dilakukan penanganan yang lebih efektif seperti itu oke demikianlah penjelasan singkat terkait dengan diagnosis multiaksis terutama diagnosis yang menggunakan buku pendapatan DSM diagnosis statistical manual of mental disorder semoga bermanfaat Assalamualaikum